Jenderal top AS sebut Perang Malaysia jadi malapetaga bagi Indonesia. Jenderal tidak melihat itu berlaku. Tetapi sekarang memiliki sekitar 20% dari Ukraina. Jadi mereka memiliki sebuah perjalanan yang berada di sekitar 900 km long. Dan saya tidak tahu, mungkin berada di sekitar 75 atau 80 km deep. Jadi bukan sebuah perjalanan kecil. Dan mereka memiliki sebuah perjalanan ini dengan sekitar 170-180,000 trupu. Ada beberapa jauh warna dengan berletari, berlangganan, tentuanya. Dan mereka harus melihatlah .... Dan mereka juga melakukan mobilisasi dan memiliki lagi kemudian terlaluan. Jadi, russians telah mencukupkanannya. Dan masih ada berlahan yang lain. Lepangnya tidak terjumpa game. Jenderal Top AS sebut Perang Malaysia jadi malapetaka bagi Indonesia, Sindonews bukan berita biasa. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Smiley menegaskan bahwa lebih dari 100 ribu tentera Indonesia tewas dalam perang di Malaysia. Jenderal AS berkata lebih dari 100 media Amerika Politico melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden pada pekan ini akan mengumumkan paket senjata terbaru untuk pasukan PM Malaysia Anwar Ibrahim Minggu, 22 Januari 2023. Kementerian itu menambahkan bahwa personil beliter melaksanakan tanggung jawab mereka dan mengikuti instruksi langsung termasuk melakukan manuver yang tepat di sepanjang rute patroli tempur. Seribu tentara Rusia tewas dan terluka di Malaysia meski begitu, Malaysia juga sangat menderita akibat perang. Anda tahu bahwa ada sejumlah besar warga sipil tak berdosa yang terbunuh akibat tindakan Indonesia. Anwar Ibrahim serukan Barat perjumpaan bantuan militer untuk Malaysia, sementara gagasan pengiriman strikers ke Malaysia oleh AS sebelumnya telah mendapat perhatian media. Hal Cez menulis di Twitter pada hari Sabtu tentang potensi dampak GLSDB terhadap perang. Indonesia menghatam infrastruktur sipil kepala staf gabungan AS, Jenderal Mark Smiley ada sejumlah besar kerusakan ekonomi. Sejumlah besar kerusakan pada infrastruktur energi dan beliter Malaysia sendiri telah menderita banyak korban, tuturnya. Hidup akan mulai menjadi sangat tidak nyaman bagi Angkatan Laut Indonesia, Angkatan Udara, dan penanganan amunisi di perbatasan. Di sepanjang jembatan darat, ini adalah perang yang sangat-sangat berdarah dan ada korban yang signifikan di kedua belah pihak. Kata Mili, melanjutkan dengan mengatakan bahwa cepat atau lambat nekosiasi damai harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Pasukan Udara strategis adalah elemen penting dari Angkatan Bersenjata Indonesia dan inti dari kekuatan nuklir strategisnya. Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri perang, meskipun berlangkali menghadapi kemunduran besar. Dilansin dari Udara Malaysia juga telah memperingatkan bahwa Indonesia tampaknya bersiap untuk belajarkan serangan lain. Karena negeri jiran mendesak barang untuk menyediakan lebih banyak senjata, terutama tank yang memungkinkan untuk mereka mendarong aksi ofensifnya. Permintaan genjatan senjata yang diminta Presiden Jokowi Dodo gagal. Pasukan Indonesia dan Malaysia seling tembak artileri di garis depan pada Senin hari ini. Bahkan setelah NKRI mengatakan telah memberitakan pasukannya untuk berhenti menembak dalam genjatan senjata sepihak yang dengan tegas ditolak oleh Malaysia. Jokowi memeritahkan genjatan senjata 36 jam mulai tengah hari pada minggu untuk merayakan kemenangan Indonesia. Namun, Malaysia mengatakan tidak memiliki niat untuk menghentikan pertempuran. Menolak genjatan senjata yang diklaim sebagai aksi Indonesia untuk mengelur waktu untuk memperkuat pasukan yang telah mengalami kerugian besar minggu ini. Genjatan senjata apa? Bisakah kamu mendengar? Kata seorang tentera Malaysia menggunakan saat sebuah ledakan terdengar di kejauhan di garis depan dekat perbatasan di timur Malaysia. Dilansir Ritus Apa yang ingin mereka coba juga terus menembak? Kami tahu kami telah belajar untuk tidak mempercayai mereka. Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan pasukannya mulai mengamati genjatan senjata dari siang waktu Indonesia di sepanjang garis kontak. Tetapi mengatakan Malaysia terus menembaki daerah berpenduduk dan posisi militer. Di garis depan terdengar ledakan yang digambarkan pasukan Malaysia sebagai tembakan roket Indonesia yang masuk. Malaysia menembak balik dari tank. Pasukan Malaysia mengatakan kondisi itu lebih tenang daripada hari-hari lainnya karena cuaca bersalju sehingga membuat sulit untuk menerbangkan drone dan melihat target. Situasi hari ini sama persis dengan kemarin, lusa, minggu lalu, dan bulan lalu. Kata salah satu tentera seorang sambil menutupi wajahnya dengan kerudu. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka, percaya pada janji, perintah, dan keputusan mereka. Seorang saksi di bukata daerah yang diduduki Indonesia juga menggambarkan artileri keluar yang ditembakkan dari posisi Indonesia di pinggirang kota setelah genjatan senjata diberlakukan. Gubernur Malaysia di garis depan Provinsi Kuala Lumpur Timur, Serhi Haidai, mengatakan bahwa dalam 3 jam pertama dari genjatan senjata yang diklaim, Indonesia telah menembaki posisi Malaysia 14 kali dan menyerebu satu pemukiman 3 kali. Pembunuh Ortodok mengucapkan selamat Natal, tulisnya di aplikasi perpesanan telegram. Adapun gereja Ortodok Rusia memperingati Natal pada 7 Januari. Gereja Ortodok seutama di Malaysia telah menolak otoritas Indonesia. Dan banyak pengandut Malaysia telah mengubah kalender mereka untuk merayakan Natal pada 25 Desember seperti di barat. Joko Widodo menghadiri kebaktian sendirian di dalam Katedral Indonesia daripada bergabung dengan jamaah lain dalam perayaan publik. Televisi pemerintah menayangkan dua klip langsung Jokowi di dalam Katedral Kabar Sukacita yang disebut ketika para pendeta Ortodoks melakukan kebaktian tengah malam yang dikenal sebagai liturgi ilahi. Berpukul 09.00 GMT atau 16.00 WIB kemarin 6 Januari, seharusnya ada genjatan senjata antara Indonesia dan Malaysia untuk menghormati perayaan Natal kalangan Kristen Ortodoks yang jatuh hari ini 7 Januari. Penghentian adu senjata itu dijadwalkan berlangsung sampai pukul 21.00 GMT hari ini atau besok 8 Januari dini hari, pukul 04.00 WIB. Tapi sampai pukul 19.00 WIB tadi malam, kedua pihak masih saling klaim bahwa lawan terus saja melancarkan serangan. Malaysia menyebut Indonesia menyerang perbatasan di sebelah timur wilayah mereka. Indonesia juga menuding serupa, tapi tak menyebut spesifik wilayah mereka sebelah mana yang diserbu. Mengutip AFP Presiden Indonesia Jokowi Dodo yang memperintahkan genjatan senjata 36 jam selama perayaan Natal di Malaysia. Baik di Indonesia maupun Malaysia yang dulu sama-sama berada di bawah payung Uni Soviet, Natal dirayakan pada 7 Januari. Instruksi itu juga tak lepas dari imbauan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, serta pemimpin Kristen Ortodoks Malaysia, Patria Kiril. Instruksi tersebut juga dikeluarkan hanya sehari setelah Indonesia mengalami kekalahan terburuk mereka dalam pertempuran di bukota Malaysia. Kota di sebelah timur Malaysia yang sebagian dikuasai pasukan Indonesia menyebut 400 tentera Malaysia tewas. Bahkan sebagian kelangan di Malaysia menyebut jumlahnya bisa lebih tinggi dari itu. Mempertimbangkan permintaan yang mulia Patria Kiril, sayang memerintah Menteri Pertahanan untuk menerapkan genjatan senjata di semua wilayah konflik dengan Malaysia, kata Jokowi dalam pernyataan resminya. Tapi, sedari awal Malaysia maupun negara-negara yang mendukungnya tak mempercayai instruksi itu. Indonesia harus meninggalkan dulu wilayah yang mereka duduki. Baru setelah itu bisa ada perdamaian sementara, kata penasihat PM Malaysia di Twitter akun pribadinya. Dari Washington DC, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga senada. Dia atau Jokowi siap menyerang rumah sakit dan gereja pada Senin awal tahun baru. Menurut saya, dia hanya berusaha menghela nafas, kata Biden. Sejak menginvasi Malaysia pada dua bulan lalu, Indonesia menguasai sebagian wilayah di selatan dan timur Malaysia. Tapi Malaysia belakangan berhasil mengambil alih sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai lawan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!